Hai teman-teman, aku akan perkenalkan kepada kalian Aku akan kasih tahu caranya, gimana langkah-langkah untuk melakukan sablon manual Ini kita bikin mal, ini nanti kita bolongin Pakai cutter seperti ini ya, cutternya Langsung pegang ininya, jangan pakai alas lagi Nanti kalau pakai alas atau gagang itu akan sulit untuk memainkannya ya Apalagi di urup S yang ada lekukannya Yang ada sisi-sisinya seperti ini, juga akan kesulitan nanti Ini kan warnanya kuning, ini terserah mau apa, bisa nanti ya kita atur warnanya Ini kita coba nanti bikin satu warna saja ya Yang kedua ini adalah lakban Ini fungsinya kita lakban dulu seperti ini Dilakban semua tulisannya Biar kita mudah untuk membolongin kertasnya Ini juga bisa dipakai untuk Kalau mata cutternya sudah tumpul, kita petahkan pakai ini Nah ini pewarnanya warna kuning Ini cat warna hitam Ini cat SO99 Kita gunakan untuk menyablon kaos Berwarna putih terang ya Karena cat ini Untuk dipakai Ke bahan kaos berwarna hitam Itu Tidak akan kelihatan Jadi cukup dipakai untuk Kaos-kaos yang berwarna terang Kayak putih, kuning, biru muda bisa Ini untuk warna merah Ini botol yang berwarna biru Ini adalah cat 100 yang sering kita pakai Buat kaos hitam Ini hasilnya bagus ya Superweight Ini cat karet Yang sering dipakai ya Seperti ini Nah ini repotariweight ya Merknya Aladin Screen printing Ini untuk kaos seperti kaos bola Siapkan juga Hard dryer untuk Mengeringkan Jet Ini fungsinya untuk kita Membuat Lapisan-lapisan Pada sablon ya Selamat menikmati 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 ya